Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Kali ini aku bakal bikin tutorial makeup yang seperti ini Kalau kalian suka dan kalian penasaran sama tutorial makeupnya Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Karena subscribe itu gratis Oke langsung aja kita ke tutorialnya Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Satu, dua, tiga Kalau udah langsung aja kita ke tutorialnya Pertama-tama disini aku pake setting spray Ini dari L'AXCram yang Glow Gator Ini aku jadiin prime gitu Supaya wajahnya itu lebih lembab Dan makeup bisa lebih nempel Lanjut, aku pake foundation Ini dari L'Ager yang Pro Coverage Aku pake sedikit aja Ini langsung aku blend-blend aja Menggunakan Beauty Brush Seperti ini Ini aku pake shade yang Natural Beige Aku tap-tap aja Sampai merata Lanjut disini aku pake cream blush dari Javra yang kasmir mouth Ini aku pake seperti ini Aku tap-tap Biar lebih nge-blend gitu Ditap-tap terus Sampai seperti ini Lanjut disini aku pake cream contour Ini cream contour mixinganku sendiri Ini hasilnya lebih soft gitu Dan dia bisa di-blend Gampang di-blendnya Dan blendable gitu Ini aku tap-tap aja Menggunakan brush Seperti ini Aku bakal nge-set seluruh complexionku Ini dari Luxcrime Yang shade-nya Opera Ini supaya makeupnya lebih tahan lama lagi gitu Jadi aku pake twy cake Ini aku tap-tap aja Seperti biasa Jangan digeser Biar gak ngerusak complexion Lanjut ke powder contour Disini aku pake palette dari Sivana Colors Ini aku tap-tap aja Di bagian yang udah dikasih cream contour tadi Di-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Lanjut ke blush on Seperti biasa Aku pake palette dari Sivana Colors Yang warnanya peach orange Gini Aku tap-tap aja Seperti ini Pakainya dikit-dikit aja Biar gak ngeblok Supaya makeupnya lebih nyatu lagi Aku bakal semprot Setting spray tadi Yang dari Luxcrime Ini yang Glow Gator Sebanyak mungkin Sampai sebasah itu Aku pakenya Lanjut Kita ke alis Disini aku pake Pensil alis Dari Pink Flash Yang warnanya brown Ini pertama-tama Aku bingkai dulu alisnya Lanjut Habis dibingkai Langsung aku isi aja Bagian dalam-dalam alisnya Seperti ini Udah itu Langsung aku sisir aja Untuk di bagian pangkal alihnya Supaya hasilnya lebih natural lagi Biar gak ngeblok bagian depannya Jadi aku sisir aja Menggunakan spoolie Ini spoolie dari Pensil alis implora Lanjut Disini aku pake Concealer Dari Pixie Whitening Ini buat ngebingkai alis aja Supaya alisnya lebih tegas lagi Seperti ini Oke kita ke eyeshadow Disini aku pake eyeshadow Dari Beauty Glass Pertama aku bakal pake warna yang kuning Seperti ini Buat aku jadiin base aja Karena warnanya cantik gitu Menurutku Kemudian bakal aku timpan Menggunakan warna orange brown ini Aku Taruh di bagian Di bawah Warna kuning tadi Seperti ini Aku blend-blen aja Sampai hasilnya gak hard gitu Jangan lupa Di kelopak mata bawah Juga kita kasihin eyeshadow Supaya lebih balance Lanjut Disini aku pake Warna pink ini Buat di bagian Ujung kelopak mata aja Seperti ini Supaya lebih ada Dimensinya gitu Oke disini aku pake shimmer Ini sebenernya Halector dari Hojo Aku jadiin shimmer Buat kelopak mata Supaya kelopak matanya Lebih wow lagi Lebih ngebling-ngebling gitu Jadi aku pake Halector Jangan lupa di bagian Kelopak mata bawah Juga kita kasih shimmer Seperti ini Biar hasilnya Lebih sama lagi gitu Lanjut Ini part yang ditunggu-tunggu Aku bakal pake Halector Seperti biasa Halector ku dari Hojo Yang warnanya gold Yang warnanya gold Aku pake di bagian Tulang pipi Dagu Hidung Oke lanjut Kita ke elenor Disini aku pake elenor Dari pink flash Ini elenornya murah Tapi bagus Warnanya pekat Banget Seperti ini Dan ngegaris elenor Itu gampang banget Pake elenor ini Aku gak bikin Wings-wings Yang terlalu Gimana gitu ya Aku bakal pake Seperti ini aja Oke temen-temen Disini aku udah pake Soft line Dan bulu mata palsu Yang off camera Lanjut Aku bakal pake Maskara Ini maskara Dari pink flash Yang warnanya pink Ini maskaranya Bagus banget sih Menurutku Lanjut Ini aku pake Elenor warna putih Di bagian bawah Kelopak mata Karena tadi lupa Sebelum pake Maskara di bawah Aku bakal pake Elenor Lanjut Ini aku pake Maskara Dari pink flash Sama Seperti yang tadi Lanjut Ke lip cream Disini aku pake Lip cream Dari Hanasui Ini yang Shakenya Hazel Nude Aku pakein Sebagai base Ombreku Aku bakal Ombre Ini juga dari Hanasui Yang shadenya Kiss Seperti ini Lalu bakal Aku blend Menggunakan Jari aja Supaya hasilnya Lebih bagus lagi Aku biasa Kalau ombre Selalu ngeblend Pake jari sih Terakhir Disini aku pake Lip gloss Ini dari Pink flash Ini lip glossnya Bagus Murah Aku pake Di bagian Tengah-tengah Bibirku aja Seperti ini Oke temen-temen Makeupnya selesai Gimana kalian Suka gak sama Tutorial Makeupku Kali ini Komen di bawah ya Kalian mau Aku bikin Tutorial Makeup Apa selanjutnya Kalau kalian Suka sama Videonya Seperti biasa Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Dan dukung aku Supaya aku Lebih semangat Buat tutorial Makeup Lagi See you Bye 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 selamat menikmati